Angelina Sondah bersyukur bisa kembali menjalani kehidupan di samping putranya, Kianu Masaid setelah 10 tahun mendekam di dalam penjara atas kasus korupsi. Angelina Sondah pun langsung menjalani perannya sebagai ibu di rumah, mengurusi Kianu Masaid yang sudah mulai sibuk masuk sekolah. Kata Angelina Sondah ketika ditemui bersama Kianu Masaid, di kawasan Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan, Kamis, 28 Juli 2022, malam. Ada yang keren? Iya bener, karena waktu itu kan belum make up, belum lihat hal-hal lain. Jadi nggak lama gitu. Kianu pertama kali sekolah diantar Mama, ya? Mama gimana? Aku sih malah ngeseneng, karena dulu diantrekan sama Pak Iqdan, sekarang sama Mama rasanya beda gitu, ada kayak temen yang denger lagu, temen ngobrol, iya lah. Kayano, itu tadi nonton kalau siap-siap lama ya, kalau ngantriin sepanasih, gimana sih? Ya sedikit lama sih, karena makeupnya lah. Belajar lah. Mbak Indi gimana nih? Hasilnya abis ngantriin Kayano kan harus syuting, dari sekalian. Kayano-nya, bayangkan ya, dari Alhamdulillah yang masih didapat tahajudnya ya. Jadi dari tahajud tuh, nyamuk ke salat subuh, abis itu setelah pagi-pagi ya, wah iya ya, aku harus ngantriin Kayano dulu. Abis itu aku udah jatuh syuting, ya misalnya bilang, ya kayaknya waktu di Jakarta tuh cepet banget deh. Terus kayaknya nggak cukup, 24 jam begitu ya. Nah pulang, diputin ke antar sekolah lagi. Nah kan jadi harus diatur sekali keluar, semua perkah khas di bawah. Kayano tuh aku ngomong-ngom, ya Allah itu makeupnya, terus tas-tasnya, terus bajunya itu. Kan harus di-loadin dulu, sementara Mbak Gobek baru datang jam-jam 6 kan. Jadi takunya yang ribu, gitu. Aku minta bantuan Kayano, Kayano tolong kan. Kamu lihat sih bawa buku, bawa laptopnya dia, gitu. Pertama kali ketemu guru, Kayano di mana, Kayano? Gak ketemu sih. Terus terang sih ketemunya lewat online. Karena waktu kemarin itu langsung online lagi ya. Iya. Karena kayak lima temen aku kenapa pikir tuh. Iya. Jadi akhirnya langsung di online-in. Cuman aku ketemu dengan ibu-ibu pengajian di sekolahnya. Kayano. Kayano. Nah itu kan ada coba kerja, ada Marini. Nah mereka tuh minta guidance aja ke mereka. Ya alhamdulillah sih. Aku nanti katanya diajarin kalo udah mulai offline lagi. Ini loh tempat pengajiannya, ini musholanya dan sebagainya. Kayano juga mau turguidein aku gitu. Dimana aku kan kadang-kadang suka sedia. Maksudnya, bertahun-tahun lah aku nih kali ini. Aku gak pernah ngantar di sekolah. Aku gak nyiapin buku-bukunya. Walaupun Kayano komplain katanya aku di old school. Iya. Kenapa Kayano? Kalo di malam-malam kayak sering. Kayak harus sekolah kayak satu jam soalnya. Baru bangun ke jam waktu itu. Mutai tesel, mamat. Mutai tesel, mamat. Ternyata gak terbiasa dan soalnya. Sekarang ada saat pahamnya buku langsung dulu ya. Dan dia bersyukur. Karena ini sekarang juga aku hari ini kan lagi datang bulan. Jadi dia tuh pasti agak leha-leha gitu loh. Kayaknya kalo aku datang bulan dia adalah hari kemerdegaan. Nggak perlu diajak tolak katanya. Mbak Enji. Ini dengan rutinitas ini back to school lagi. Ini walaupun agak ribet susah. Tapi senang gak sih bahagia akhirnya bisa nganterin. Sang anak lagi rasanya. Ini lagi ada nih. Alhamdulillah subhanallah. Masya Allah. Alhamdulillah walakwatailah. Aku tuh enggak. Sebenernya aku tuh sedih nganterin dia tuh sambil. Berkaca-kaca ya ya. Maksudnya. Ya sepuluh tahun aku gak nganterin dia. Terus sama serta sekolahnya tuh. Kayak. Kiano kan menunjukin ini. Ini lampangan pas keke. Ini apa sempat kolahnya dan semuanya ya. Terus aku lihat. Apa ya. Video Kiano masih kecil. Terus kita lihat Kiano yang lagi tinggi ya. Iya mungkin. Yang berjalan dari sekolah. Iya yang berjalan dari sekolah. Terus yang dianterin. Pak Igna ya Allah. Dan. Aku gak mau nangis lagi sih. Cuman aku ada sedikit. Yang penyesalan. Harusnya aku gak bikini gitu loh. Dan mungkinnya Kiano udah mulai pemenangnya. Jadi gitu ya. Kayaknya. Kayaknya. Oster kebut Kiano ini makin besar nih. Bahkan kayaknya mau balap nih. Aku sendiri. Hampir. Hampir. Kayak tingginya. Gimana sih? Itu dia. Aku. Bener-bener takjub. Dengan perkembangan Kiano. Tapi begini-begini. Umurnya masih 12 tahun ya. Jadi. Kakak-kakaknya bilang. Aduh. You look so big. Tapi you're still a baby gitu. Dan semua kakak-kakaknya. Aku sama mereka kan sayang banget. Aku suka disini-mesin. Maksudnya. Kiano ayo dong. Aku untungnya jadi kecil lagi deh. Mbak Enji. Kalo untuk masalah bakat gimana nih? Sudah terlihat belum Kiano nih? Bakat dari Kianji. Kiano sih. Speech and artnya bagus ya. Artinya dia punya orasi yang. Baik. Gitu. Dan mudahan sih. Aku suka piano ya. Tapi dia lagi depan main piano. Ya. Tapi sekarang lagi mau coba. Karena aku bisa main gitar. Kiano juga. Aku mah mau main gitar aja deh. Walaupun gitar aku dia cak-cak. Kamu lihat. Tentang di stand-stand. Ya. Tapi. So. Kiano. Gimana rasanya? Ya sebenarnya kan dulu. Aku masih bingung sih. Mau jadi apa. Nanti kita lihat aja. Oh jadi nanti. Kiano. Iya sih. Tapi. Masih bingung gitu. Nanti kita. Tapi Kiano itu. Kiano. Kiano. Jangan lupa subscribe ya. Kiano. Kiano.